Jelang Pengamanan Imlek 2575 Kong Zili dan Cap Gomeh 2024, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melaksanakan gelar pasukan operasi Leong Kapuas 2024, di lapangan Jana Nuraga Polda Kalbar, pada Jumat 9 Februari 2024. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto, dan dihadiri Forkopinda serta para pejabat utama Polda Kalbar. Gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai tanda dimulainya pengamanan perayaan Tahun Baru Imlek 2575 dan Cap Gomeh 2024, di mana operasi ini akan dilaksanakan selama 17 hari, terhitung dari tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024, dalam operasi mandiri kewilayahan Leong Kapuas 2024 ini. Polda Kalbar telah menyiapkan sebanyak kurang lebih 766 personel dengan rincian 183 personel Satgas Obsda dan 583 Satgas Polres, yang nantinya akan diploting di berbagai lokasi. Terdata sekitar 990 klenteng serta vihara yang ada di wilayah hukum Polda Kalbar, dan 87 titik yang kemudian menjadi target prioritas pengamanan, Polda Kalbar juga akan mendirikan 18 pos pengamanan di berbagai lokasi di wilayah Kalimantan Barat. Tahun ini, perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Kalimantan Barat memiliki kompleksitas tersendiri. Selain memiliki kerawanan konflik horizontal berdua sasara, Imlek juga bertempatan dengan tahapan akhir kampanye, masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara pemilu 2024, sehingga dibutuhkan kekuatan ekstra dan strategi khusus dalam menyiapkan personel yang terbagi menjadi dua fokus pengamanan kegiatan besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk menghormati dan menghargai pemilu 2024, Majelis Adat Budaya Tiongwah Kota Pontianak selaku panitia penyelenggara perayaan Imlek dan Cap Gomeh menyatakan, tidak ada arak-rakan naga dan barongsai pada tahun ini. Operasi ini mengedepankan kegiatan preventif yang didukung kegiatan preemptif dan penegakan hukum. Diharapkan, dengan adanya pengamanan ini dapat tercipta situasi kampik mas yang kondusif di seluruh wilayah hukum Pol Dakalbar selama berlangsungnya perayaan Imlek dan Cap Gomeh.